Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya lagi. Lanjut ya, pada video kali ini aku akan sharing ke temen-temen wallpaper yang aku gunakan. Jadi sering banget setiap kali aku habis update video, temen-temen nanya, kak, wallpaper yang download dari mana sih? Itu kenapa pada video kali ini aku akan sharing ke temen-temen ya 3 aplikasi wallpaper yang mungkin temen-temen harus download nih. Sekaligus pada video kali ini aku akan sharing ya untuk koleksi wallpaper iPhone aku nih. Untuk link wallpaper koleksi aku yang aku udah siapin pada kolom deskripsi guys. Buat temen-temen yang baru nonton video aku, kamu tinggal klik subscribe aja karena setiap minggunya aku selalu update ya tips and tricks seputar produk Apple nih guys. Oke lanjut. Untuk aplikasi yang pertama ini adalah volume wallpaper ya, temen-temen tinggal download aja di App Store ini semuanya free. Banyak banget pilihan kategorinya dan cukup unik-unik ya untuk setiap wallpaper nih guys. Untuk kualitas dari wallpaper-nya sendiri kamu gak perlu ragukan ya, untuk gambarnya detail banget. Dan untuk save-nya sangat mudah, temen-temen tinggal klik aja icon di bawah ini, icon tengah. Ada 3 icon yang di tengah ini untuk save. Jadi simpel banget buat save-nya. Yang kedua adalah ini untuk preview-nya, bisa menggunakan home screen atau preview menggunakan lock screen-nya. Jadi tinggal temen-temen sesuaikan aja sama kebutuhannya. Yang terakhir kalau temen-temen klik paling kiri ya, dia ada satu fitur untuk bikin wallpaper-nya ini nge-blur guys. Nah bisa lihat, untuk blur-nya temen-temen bisa setting mau seberapa blur ya untuk wallpaper-nya guys. Sekiranya temen-temen udah selesai setting, kamu tinggal klik save aja ya. Dan dia akan ke-save dengan tampilan seperti ini guys, untuk yang mode blur-nya ya. Kamu tinggal download aja aplikasinya, ini Vellum di App Store. Untuk aplikasi Vellum ini, setiap harinya dia bakalan menghadirkan satu wallpaper baru ya. Kamu bisa cek di paling atas, ada daily wallpaper guys. Oke, ini yang pertama, Vellum. Lanjut aplikasi wallpaper yang kedua ya. Aku rekomendasiin ke temen-temen, ini adalah Wall-E. Kamu tinggal download aja di App Store ini semuanya free guys. Dan beberapa kumpulan wallpaper di aplikasi Wall-E ini ya, rata-rata itu hasil share dari masing-masing setiap orang yang register di aplikasi ini. Dia bisa share ya untuk wallpapernya. Dan nggak cukup banyak juga rata-rata ini bikinan mereka pribadi. Untuk download-nya simple banget, temen-temen tinggal pilih image-nya. Ada pilihan download, disini ada dua tipe ya buat download-nya. Pilih agree. Dia ada tampilan square dan ada tampilan panjang seperti ini guys. Tinggal temen-temen pilih yang bagian kiri aja ya. Pada aplikasi Wall-E dia juga ada untuk collection-nya. Jadi ini per kategori ya. Temen-temen tinggal cari aja sesuai dengan kebutuhannya. Kamu juga bisa pilih ke popular. Disini beberapa image yang banyak banget di-like sama orang-orang. Dan masuk ke rekomendasi ya. Sayangnya aplikasi Wall-E ini memiliki kelemahan. Dia nggak ada tampilan preview ya. Untuk home screen atau lock screen. Cuma ada tampilan preview seperti ini aja. Dan kalau temen-temen mau download ya, tinggal klik download. Pilih yang bagian kiri nih guys. Tinggal kita tunggu sebentar aja. Nanti kalau udah selesai, tulisannya akan seperti ini guys. Oke lanjut ya. Ini aplikasi yang kedua, Wall-E. Untuk koleksi wallpaper iPhone aku ya, aku udah save semuanya ke dalam Google Drive. Kamu tinggal klik aja link-nya pada deskripsi aku ya. Disini banyak banget koleksi wallpaper iPhone aku ya. Kamu tinggal klik aja dan tinggal save image-nya ke dalam iPhone kamu nih guys. Tinggal pilih salah satunya ya, random. Kamu tinggal hold. Lalu tinggal pilih save to camera roll ya. Tinggal kita klik OK aja nih. Dan secara otomatis ya, akan tersimpan ke dalam aplikasi foto kalian. Dan ini semua berisi wallpaper yang menurut aku cukup bagus ya untuk dijadikan sebagai home screen pada iPhone kita. Jadi temen-temen tinggal klik aja link-nya pada deskripsi guys. Oke, lanjut. Untuk yang terakhir ini sangat aku rekomendasikan banget ke temen-temen ya. Tinggal download aja di App Store namanya Wallpaper Central. Setiap harinya dia juga sama. Ada adetan terbaru ya untuk setiap wallpapernya. Dan satu yang aku suka di aplikasi Wallpaper Central ini ya. Dia untuk wallpapernya banyak banget yang support untuk iOS 14 guys. Temen-temen bisa lihat ya, kayak dua sisi gitu wallpapernya. Ini banyak banget ya. Dan aku juga beberapa kali sering banget download wallpaper semenjak iOS 14 ya, menggunakan aplikasi Wallpaper Central ini ya. Kamu tinggal download aja di App Store. Semuanya free guys, oke? Dan ini sih menurut aku cukup keren banget ya untuk yang aplikasi Wallpaper Central ini. Dan untuk tampilan preview-nya, dia hanya bisa masuk di lock screen aja ya. Untuk download-nya simple banget. Kamu tinggal klik aja icon download. Dan secara otomatis ya, dia akan tersimpan ke dalam aplikasi foto kalian. Semenjak iOS 14, teman-teman bisa menge-adjust untuk wallpapernya langsung di settingan wallpaper ini ya. Jadi kamu nggak usah perlu kayak pilih just wallpaper. Tinggal klik aja pada bagian ini, home screen. Dan di sini kamu bisa ubah ya untuk adjust wallpapernya nih guys. Sekiranya udah selesai, kamu tinggal pilih set aja ya. Dan lebih simple lagi aja untuk kita adjust wallpaper pada iOS 14. Dan mungkin cukup sekian video kali ini 3 aplikasi wallpaper yang aku sangat rekomendasikan buat teman-teman nih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!